Alhamdulillahirrohmanirrohim Dan petunjuknya dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batanghari Dalam rangka mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia Pada acara hari ulang tahun ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2023 Dengan ini resmi saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum Yang terhormat saudara wakil Bumpati Batanghari beserta ibu Yang kami hormati saudara anggota musuh merumum komunikasi pimpinan daerah Kabupaten Batanghari Hadir Bapak Kapolres Batanghari, Bapak Kajari Batanghari, Bapak Dandim 045 diwakili oleh Bapak Abu Kemudian yang kami hormati ketua pengadilan negeri Moragulian dan ketua pengadilan agama Moragulian Yang kami hormati saudara rekan-rekan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Batanghari Yang kami hormati saudara serda Kabupaten Batanghari, asisten, staff ahli serda Kabupaten Batanghari Yang kami hormati saudara kepala badan narkotika nasional Kabupaten Batanghari Yang kami hormati ketua KPU dan Bawaslu Kabupaten Batanghari Yang kami hormati saudara para kepala OBD dalam Kabupaten Batanghari Yang kami hormati ibu ketua organisasi wanita dalam Kabupaten Batanghari Serta ketua penggerak BKK Kabupaten Batanghari dan mewakili Kemudian yang kami hormati juga saudara para camat, lurah, kepala desa dan ketua BPD Dalam Kabupaten Batanghari Dan yang kami hormati juga saudara rekan-rekan pers, media cetak, elektronik Serta para LSM dalam Kabupaten Batanghari Saudara saudari para undangan hadirin yang kami hormati Syukur rahmatullah tentunya kita pajakkan kepada Allah SWT Atas berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul kembali Dalam agenda peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-78 tahun 2023 Di ruang dapatan purnang di PRD Kabupaten Batanghari ini Tentunya dalam keadaan sehat walafiat Tidak kurang satu apapun Selanjutnya juga teriring salawat Salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW Dan lafaz Allah SWT Tentunya kita harapkan Kita terus dapat mencuri tauladani sikap dan tikah laku beliau dalam berbangsa dan bernegara Amin Ya Rabbal Alamin Kemudian juga kami tentunya atas nama pimpinan dan anggota di PRD Kabupaten Batanghari Mengucapkan terima kasih kepada seluruh undangan yang tentunya meruangkan waktu berkenan hadir Dalam mengikuti acara pada pagi hari ini Dan hadirin sidang dewan yang kami hormati Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batanghari pada hari ini Ialah dalam agenda mendengarkan pidato penegaraan Presiden Republik Indonesia tahun 2023 ini Dalam mengingati ulang tahun ke-78 Dan hal ini juga merupakan agenda rutin tahunan DPRD Kabupaten Batanghari Dalam setiap rangkaian 17 Agustus setiap tahunnya Dan tema daripada peringatan hari ulang tahun ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2023 ini Ialah terus melaju untuk Indonesia maju Dan saudara wakil bupati, rekan-rekan anggota dewan, yang terhormat Saudara pimpinan Sesuai dengan surat Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor B, St. 761 Garing M, Garing S, Garing TU 0.0.04, Garing 08, Garing 2023 Tanggal 8 Agustus 2023 Perihal Bedoman Peringatan hari ulang tahun ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2023 Akan kita ikuti bersama Antaranya melalui siaran langsung televisi Yaitu rapat paripurna mendengarkan pidato penegaraan Presiden Republik Indonesia Pada hari ulang tahun ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2023 Dan rapat paripurna Dalam rangka mendengarkan pidato Presiden Republik Indonesia Pada penyampaian keterangan pemerintah Atas rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2024 Beserta nota keuangannya Dan kita harus terus memaknai bahwa kemerdekaan ini Tidak hanya membebaskan kita dari ketertindasan penjajahan Namun juga harus bersatu Bersinergi Dan bekerja lebih keras lagi Untuk menyelesaikan Permasalahan-permasalahan yang masih muncul hari ini Dan yang harus dihadapi oleh bangsa dan negara yang kita cinta ini Bangsa Indonesia Dan agar terus dapat Menyesuaikan diri dengan tema kita pada hari ini Yang terus melaju untuk Indonesia Maju Bismillahirrahmanirrahim Saudara Presiden Saudara Wakil Presiden Dan Sidang Dewan yang kami muliakan Sidang bersama DPR dan DPD Sebagaimana diatur dalam Pasal 228 Dan Pasal 293 Undang-Undang No. 17 tahun 2014 Tentang MD3 Dilaksanakan sebelum pembukaan tahun sidang Di mana anggota DPR dan anggota DPD Akan mendengarkan pidatu kenegaraan Presiden dalam sidang bersama Kita patut bersyukur Pelaksanaan sidang bersama tahun ini Dapat kita hadiri secara penuh tanpa pembatasan Oleh karena itu kita perlu memberikan apresiasi yang tinggi Atas kinerja pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19 Sehingga pada tanggal 21 Juni 2023 yang lalu Presiden secara resmi telah menyatakan pencabutan status pandemi COVID-19 Selanjutnya Mewakili anggota DPR dan anggota DPD Kami mengucapkan dirkah hayu Republik Indonesia yang ke-78 Semoga dalam usia yang ke-78 ini Kita semua segenap bangsa Indonesia Terus melaju untuk Indonesia maju Saudara Presiden, Saudara Wakil Presiden Dan Sidang Dewan yang kami muliakan Pada kesempatan yang berbahagia ini Perkenankan kami menampilkan putra dan putri terbaik kita Mereka semua telah mengerjakan hal yang terbaik Dan berhasil mengibarkan sang merah putih Pada tiang-tiang prestasi kebanggaan bangsa Hari ini mereka hadir dalam sidang Dewan yang mulia Yaitu 500 orang teladan dari seluruh Indonesia Yang berasal dari 10 kementerian, badan, dan lembaga Serta 21 perwakilan Raja dan Sultan Nusantara Sebagai bagian dari sejarah kewilayahan Nusantara Dan lahirnya NKRI 500 teladan tersebut terdiri dari 48 teladan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 180 teladan dari Kementerian Dalam Negeri 144 teladan dari Kementerian Kesehatan 6 teladan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 60 teladan dari PKKBN 12 teladan dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 8 teladan dari Badan Perlindungan Bekerja Migran Indonesia 6 teladan Parlemen Meremaja dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 10 teladan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Serta 20 teladan dari Kementerian Pertanian Kami persilakan para teladan dan Perwakilan Raja Sultan dan Nusantara untuk berdiri Marilah kita berikan tepuk tangan yang beriah kepada para teladan Dan Perwakilan Raja dan Sultan Nusantara Terima kasih Saya persilakan duduk kembali Saudara Presiden, Saudara Wakil Presiden dan Sidang Dewan yang kami muliakan Sebagai Wakil Daerah kami di DPDRI Masa Bakti 2019-2024 Selama 4 tahun ini 136 anggota DPDRI dari 34 provinsi Telah mengunjungi hampir semua kabupaten kota di provinsi masing-masing Sementara saya sendiri selaku ketua DPDRI Juga telah mengunjungi 34 provinsi dan sekitar 300 kabupaten kota di Indonesia Untuk melihat dan merasakan Serta mendengar langsung apa yang disuarakan masyarakat di daerah Tentu kami juga melihat dan merasakan langsung Pembangunan yang telah diupayakan secara cepat oleh pemerintah pusat Khususnya pembangunan infrastruktur Untuk menjawab persoalan kesenjangan pembangunan antara Jawa dan luar Jawa Kami juga bersyukur pemerintah diberi kemampuan Untuk melewati pandemi COVID-19 selama 2 tahun Dengan menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi Dan menahan angka inflasi Sehingga Indonesia tidak masuk ke dalam resesi Seperti dialami sejumlah negara di Eropa dan belahan dunia lainnya Tetapi kami masih menemukan fakta Persoalan fundamental yang dirasakan oleh masyarakat Yang bermuara kepada persoalan mendasar Yaitu persoalan sistem bernegara Yang mengakibatkan ketidakadilan yang dirasakan masyarakat Dan kemiskinan struktural yang sulit dintaskan oleh pemerintah di daerah Meskipun pemerintah pusat berupaya membantu Dengan pemberian bermacam bantuan sebagai bantalan sosial Dalam upaya pengentasan kemiskinan Melalui puluhan program kementerian dan badan Tetapi sekali lagi Pendekatan program yang bersifat karitatif dan kuratif tersebut Belum mengobati penyakit yang sesungguhnya Karena persoalan yang sesungguhnya dan paling mendasar adalah Kita sebagai bangsa telah kehilangan saluran Dan sarana untuk membangun cita-cita bersama kita Sebagai sebuah bangsa Cita-cita bersama yang melahirkan tekad bersama Seperti yang kita pernah rasakan ketika bangsa ini Mempertahankan proklamasi keberdekaan kita Sehingga negara ini saat itu Mampu melewati masa sulit dan ujian Demi ujian dalam mempertahankan kemerdekaan Tekad bersama memang hanya bisa dirajut melalui saluran Dan sarana yang memberikan ruang kedolatan kepada rakyat Sebagai pemilik negara ini Dalam sebuah ikatan yang mampu menyatukan Mampu memberikan rasa keadilan Dan mampu menjawab tantangan masa depan Melalui jati diri bangsa ini Para pendiri bangsa kita Dengan menyadari berkat rahmat Allah yang maha kuasa Melalui pikiran jernih dan liat luhur Telah merumuskan azas dan sistem bernegara Yang dilandasi oleh sebuah nilai Yang digali dari bumi Nusantara ini Nilai yang sudah ada sebelum Indonesia merdeka Yaitu Pancasila Sehingga azas dan sistem bernegara Yang dirancang oleh para pendiri bangsa Jelas dan terang-benerang berdasarkan Pancasila Yakni sistem yang mendasarkan kepada spirit ketuhanan Sistem yang memanusiakan manusia Sistem yang merajut persatuan Sistem yang mengutamakan musyawarah perwakilan Dan sistem yang berorientasi Kepada keadilan sosial Inilah sistem yang sesuai Dengan jati diri bangsa Indonesia Bangsa yang lahir dari sejarah panjang Bumi Nusantara ini Sayangnya sistem tersebut Belum pernah secara benar kita terapkan Baik di era order lama Maupun order baru Bahkan semakin kabur di era reformasi Akibat amandemen konstitusi Pada tahun 1999 hingga 2002 silam Karena faktanya Berdasarkan kajian akademik Yang dilakukan beberapa profesor Di sejumlah perguruan tinggi Ditemukan kesimpulan Bahwa undang-undang dasar Hasil perubahan pada tahun 1999 Sehingga 2002 Yang sekarang kita gunakan Telah meninggalkan Pancasila Sebagai norma hukum tertinggi Perubahan isi dari pasal-pasal Dalam konstitusi tersebut Membuat undang-undang dasar negara Republik Indonesia 1945 Justru menjabarkan semangat Individualisme dan liberalisme Bahkan komisi konstitusi Yang dibentuk melalui Ketetapan MPR nomor 1 Garing MPR garing 2002 Yang bertugas melakukan Kajian atas amandemen Di tahun 1999 hingga 2002 Telah menyatakan Akibat diadanya Kerangka acuan Atau naskah akademik Dalam melakukan perubahan Undang-undang dasar 1945 Merupakan salah satu sebab Timbulnya inkonsistensi Teorotis dan konsep Dalam mengatur materi muatan Undang-undang dasar Ini artinya Perubahan tersebut Tidak dilengkapi dengan pendekatan Yang menyeluruh Dari sisi filosofis Historis Sosiologis Politis Yuridis Dan komparatif Oleh karena itu Kami di DPD RI Menyambut baik Kehendak MPR RI Untuk melakukan perbaikan Dan penyempurnaan Sistem bernegara kita Sebagai sebuah jalan keluar Untuk memberikan ruang Bagi bangsa Dan negara ini Untuk merajut mimpi bersama Guna melahirkan Tekad bersama Untuk mempercepat Terwujudnya Cita-cita Lahirnya negara ini Karena bagi kami Perubahan global Akan memaksa Semua negara Untuk semakin Memperkokoh Kedaulatannya Sebagai sebuah negara Terutama dalam Menghadapi Tantangan masa depan Yang semakin kompleks Dan tidak pasti Serta dipenuhi Dengan suasana Turbulensi Dan untuk Memperkokoh Kedaulatan sebuah negara Memperlukan Tekad bersama Membutuhkan kerjasama Semangat kejuangan Dan sumbangsih positif Serta keterlibatan Semua elemen bangsa Tanpa kecuali Dan tanpa syarat Untuk itu Diperlukan Sistem ketatanegaraan Dan sistem bernegara Yang lebih sempurna Yang mampu Memberi jawaban Atas tantangan Dan ancaman Masa depan Sebuah sistem Yang mampu Mewadahi Atau menjadi Wadah yang utuh Bagi semua Elemen bangsa Sehingga Benar-benar Terwujud Menjadi penjelmaan Seluruh rakyat Maka Hakikat Kedaulatan rakyat Benar-benar Memiliki Tolok ukur Yang jelas Di dalam Ketatanegaraan kita Dimana pada Akhirnya Bangsa ini Akan semakin kuat Karena pemilih Kedaulatan Yaitu rakyat Berhak untuk Ikut menentukan Arah perjalanan Bangsa Sehingga Pembentukan jiwa Nasionalisme Dan patriotisme Seluruh rakyat Akan terbangun Dengan sendirinya Untuk bersama Mewujudkan Keadilan sosial Bagi seluruh Rakyat Indonesia Itulah sistem Bernegara Yang dirumuskan Para pendiri Bangsa ini Yang kita Kenal Dengan nama Sistem Demokrasi Pancasila Dan sistem Ekonomi Pancasila Sebuah sistem Tersendiri Sistem Asli Indonesia Yang tidak Mengadopsi Sistem Negara Manapun Saudara Presiden Saudara Wakil Presiden Dan Sidang Dewan Yang kami Muliakan Perlu saya Sampaikan Dalam kesempatan Ini Bahwa kami Di DPDRI Telah menerima Setelah langsung Aspirasi Terkait Perlunya Bangsa Ini Melakukan Kaji ulang Atas Sistem Bernegara Yang kita Terapkan Saat ini Aspirasi Tersebut Datang Dari sejumlah Elemen Bangsa Baik Dari Kalangan Tokoh Organisasi Masyarakat Dan Keagamaan Para Purnawirawan TNI Dan Polri Raja Dan Sultan Nusantara Hingga Akademisi Dan Mahasiswa Semua Aspirasi Tersebut Terdokumentasikan Dengan Baik Di DPDRI Oleh karena Itu Setelah Menelaah Dengan jurni Kami Di DPDRI Melalui Sidang Paripurna DPDRI Pada Tanggal 14 Juli 2023 DPDRI DPDRI Secara Kelengbagaan Memutuskan Mengambil Inisiatif Kenegaraan Untuk Membangun Kesedaran Kolektif Kepada Seluruh Elemen Bangsa Dan Negara Ini Agar Kita Kembali Menjalankan Dan Menerapkan Asas Dan Sistim Negara Pancasila Sesuai Rumusan Para Pendiri Bangsa Yang Disempurnakan Dan Diperkuat Penyempurnaan Dan Penguatan Perlu Dilakukan Untuk Menjawab Adanya Anggapan Bahwa Sistem Rumusan Para Pendiri Bangsa Iqta Identik Dengan Sistem Era Orde Baru Padahal Faktanya Sistem Tersebut Belum Pernah Kita Terapkan Secara Benar Baik Di Era Orde Lama Maupun Orde Baru Sehingga Penyempurnaan Dan Penguatan Tersebut Perlu Dilakukan Sebagai Sebuah Ihtiar Untuk Mencegah Terurangnya Praktek Yang Tidak Sempurna Di Masa Lalu Berikut Saya Bacakan Petikan Keputusan Sidang Paripurna Di BDRI Tanggal 14 Juli 2023 Terkait Hal Tersebut Secara Utuh Sebagai Berikut Dengan Menyadari Adanya Studi Dan Kajian Akademik Yang Menyatakan Bahwa Perubahan Konstitusi Di Tahun 99 Hingga 2002 Telah Menghasilkan Konstitusi Yang Telah Meninggalkan Pancasila Sebagai Norma Hukum Tertinggi Untuk Itu Sebagai Kewajiban Keluarga Negaraan Dan Kewajiban Kekenegaraan Untuk Senantiasa Menjunjung Tinggi Nilai-nilai Pancasila Maka DPDRI Berpandangan Untuk Mengembalikan Pancasila Sebagai Norma Hukum Tertinggi Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Dengan Kembali Kepada Sistim Negara Sesuai Rumusan Pendiri Bangsa Seperti Termaktub Di Undang-Undang Dasar 1945 Tanggal 18 Agustus 1945 Yang Kemudian Harus Dirakukan Penyempurnaan Dan Penguatan Melalui Teknik Adindum Konstitusi Dimana Materi Adindum Dimaksud Akan Disiapkan Secara Lebih Mendalam Sehingga Menjadi Proposal Kedengaraan DPDRI Sebagai Kedewalatan Rakyat Yang Hakiki Dan Percepatan Terwujudnya Cita-cita Dan Tujuan Lahirnya NKRI Demikian Bunyi Keputusan Tersebut Dimana DPDRI Secara Khusus Akan Menawarkan Proposal Kedengaraan Dengan Naskah Akademik Penyempurnaan Dan Penguatan Sistem Tersebut Yang Meliputi Lima Hal Pokok Yang Secara Garis Besar Adalah Pertama Mengembalikan MPR Sebagai Lembaga Tertinggi Negara Sebagai Sebagai Sebuah Sistem Demokrasi Yang Berkecukupan Yang Menampung Semua Elemen Bangsa Yang Menjadi Penjelmaan Rakyat Sebagai Pemilik Dan Perlaksanaan Kedaulatan Kedua Membuka Peluang Adanya Anggota DPR RI Yang Berasal Dari Peserta Pemilu Unsur Perseorangan Atau Nonpartisan Selain Dari Anggota Partai Politik Sebagai Bagian Dari Upaya Untuk Memastikan Bahwa Proses Pembutuhan Undang Undang Dilakukan DPR Bersama Presiden Tidak Didominasi Oleh Keterwakilan Kelompok Partai Politik Saja Tetapi Juga Secara Utuh Dibahas Oleh Keterwakilan Masyarakat Nonpartai Ketiga Memastikan Utusan Daerah Dan Utusan Golongan Diisi Melalui Mekanisme Pengisian Dari Bawah Bukan Penunjukan Oleh Presiden Yang Terjadi Pada Era Orde Baru Dengan Komposisi Utusan Daerah Yang Mengacu Kepada Kesejarahan Wilayah Yang Berbasis Kepada Negara-Negara Lama Dan Bangsa-bangsa Lama Yang Ada Di Nusantara Yaitu Para Raja Dan Sultan Nusantara Serta Suku Dan Penduduk Asli Nusantara Sedangkan Utusan Golongan Diisi oleh Organisasi Sosial Masyarakat Dan Organisasi Profesi Yang Memiliki Kesejarahan Kesejarahan Dan Bobot Kontribusi Bagi Pemajuan Ekonomi Sosial Budaya Pertahanan Keamanan Dan Agama Bagi Indonesia Keempat Memberikan Kewenangan Kepada Utusan Daerah Dan Utusan Golongan Untuk Memberikan Pendapat Terhadap Materi Rancangan Undang-Undang Yang Dibentuk oleh DPR Bersama Presiden Sebagai Bagian Dari Keterlibatan Publik Yang Utuh Kelima Menempatkan Secara Tepat Tugas Peran Dan Fungsi Lembaga Negara Yang Sudah Terbentuk Di Era Reformasi Sebagai Bagian Dari Keputuhan Sistem Dan Struktur Ketata Negaraan Dengan Demikian Kita Sebagai Bangsa Telah Kembali Kepada Pancasila Secara Utuh Sekaligus Kita Sebagai Bangsa Akan Kembali Terajut Dalam Tekad Bersama Di Dalam Semangat Ketuhanan Kemanusiaan Persatuan Musyawarah Dan Keadilan Sosial Karena Pada Hakikatnya Kemajuan Atau Kemunduran Suatu Negara Ditentukan Oleh Desain Institusi Politik Ekonomi Dan Hukum Suatu Negara Dapat Terus Berjalan Dan Mencapai Titik Kemampuan Bila Dikelola Dengan Cara Yang Tepat Sehingga Menghasilkan Stabilitas Politik Dan Stabilitas Harga Indonesia Sebagai Negara Kepulauan Dengan Keunggulan Komparatif Yang Telah Diberikan Oleh Tuhan Yang Maha Kuasa Sudah Seharusnya Menjadi Negara Yang Mampu Mewujudkan Negara Indonesia Yang Merdeka Bersatu Berdaulat Adil Dan Makmur Sehingga Mampu Melahirkan Pemerintah Negara Indonesia Yang Melindungi Segenap Bangsa Indonesia Dan Seluruh Tumpah Darah Indonesia Dan Untuk Memajukan Kesejahteraan Umum Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Dan Ikut Melaksanakan Keterjapan Dunia Yang Berdasarkan Kemerdekaan Perdamaian Abadi Dan Keadilan Sosial Mari Kita Hentikan Konsestasi Politik Yang Semata-mata Ingin Sukses Meraih Kekuasaan Dengan Cara Liberal Karena Telah Menjadikan Kehidupan Bangsa Kita Kehilangan Kehormatan Etika Rasa Dan Jiwa Nasionalisme Serta Patriotisme Pemilihan Presiden Serah Langsung Yang Kita Adopsi Begitu Saja Telah Terbukti Melahirkan Politik Kosmetik Yang Mahal Dan Merusak Kohesi Bangsa Karena Batu Uji Yang Kita Jalankan Dalam Mencari Pemimpin Nasional Adalah Popularitas Yang Bisa Difabrikasi Begitu Pula Dengan Elektabilitas Yang Bisa Digiring Melalui Angka-angka Lalu Disebarkan Oleh Para Baser Di Media Sosial Dengan Narasi-Narasi Saling Hujat Atau Puja Puji Buta Dan Pada Akhirnya Rakyat Pemilih Disodori Oleh Realita Yang Dibentuk Sedemikian Rupa Indonesia Punya Pekerjaan Yang Lebih Besar Lebih Penting Dan Lebih Mendesak Daripada Kita Disibukan Oleh Hilup Pikuk Dan Biaya Mahal Demokrasi Ala Barat Indonesia Harus Menyiapkan Diri Menyongsong Indonesia Emas Dalam Menghadapi Lidakan Demografi Penduduk Usia Produktif Presiden Harus Mendapat Dukungan Penuh Dari Semua Elemen Bangsa Sehingga Percepatan Terwujudnya Tita-Tita Negara Negara Ini Menjadi Tekad Bersama Seperti Yang Pernah Kita Buktikan Dalam Mempertahankan Kemerdekaan Bangsa Karena Itu Semoga Momentum Peringatan Kemerdekaan Indonesia Kali Ini Dapat Membangun Kesadaran Kolektif Bangsa Indonesia Untuk Kembali Kepada Pancasila Sebagai Falsafa Hilup Bangsa Secara Utuh Saudara Presiden Saudara Wakil Presiden Dan Sidang Dewan Yang Kamuliakan Sampailah Kita Pada Punca Acara Sidang Tahunan BRRI Dan Sidang Bersama DPR DPR Dan DPD Ini Dalam Rangka Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Kepada Saudara Presiden Kami Persilahkan Terima kasih Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Yai Haji Maruf Amin, Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Majlis Permusahatan Rakyat Republik Indonesia, Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Lembaga-Lembaga Negara, Yang saya hormati Ibu Profesor Dr. Hacah Megawati Soekarno Putri, Presiden Republik Indonesia kelima, Yang saya hormati Bapak Jenderal TNI Tri Sutrisno dan Bapak Dr. Haji Hamsahas, Yang saya hormati Bapak Haji Muhammad Yusuf Kala, beserta Ibu Wajah Mufidah Yusuf Kala, Yang saya hormati Ibu Wajah Sinta Nuriyah Abdurrahman Bait, Yang saya hormati Yang Mulia para Duta Besar Negara-Negara Sahabat, dan para Pimpinan Perakiran Badan dan Organisasi Internasional, Yang saya hormati para Menteri Kabinet Insya Maju, Jaksa Agung, Panglima TNI, dan Kapolri, serta Kabin Yang saya hormati para Ketua Umum Partai Politik, Bapak-Ibu, Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, para hadirin yang saya muliakan. Kita saat ini sudah memasuki tahun politik. Suasana sudah hangat-hangat kuku dan sedang tren ini di kalangan politisi dan parpol. Setiap ditanya capres dan cawapresnya, jawabannya, belum ada arahan Pak Lurah. Saya sempat mikir, siapa ini Pak Lurah? Sedikit-sedikit kok Pak Lurah. Belakangan saya tahu yang dimaksud Pak Lurah ternyata saya. Iya, saya jawab saja, saya bukan Lurah, saya adalah Presiden Republik Indonesia. Ternyata, ternyata Pak Lurah itu kode. Tapi perlu saya tegaskan, saya ini bukan Ketua Umum Parpol, bukan Ketua Umum Partai Politik, bukan juga Ketua Koalisi Partai. Dan sesuai ketentuan undang-undang, yang menentukan capres dan cawapres itu adalah Partai Politik dan Koalisi Partai Politik. Jadi, saya ingin mengatakan, itu bukan wawenang saya, bukan wawenang Pak Lurah. Bukan wawenang Pak Lurah sekali lagi. Walaupun saya paham, ini sudah menjadi nasib seorang Presiden untuk dijadikan paten-patenan dalam bahasa Jawa, dijadikan alibi, dijadikan tameng. Bahkan, walau kampanye belum mulai, foto saya banyak dipasang di mana-mana. Ya, saya harus ngomong apa adanya. Saya ke Provinsi A, eh ada. Ke Kota B, eh ada. Ke Kabupaten C, ada juga. Sampai ke tikungan-tikungan desa, saya lihat, ada juga. Tapi, bukan foto saya sendirian, ada di sebelahnya bareng capres. Ya, saya kira menurut saya juga enggak apa-apa, boleh-boleh saja. Bapak-Ibu yang saya muliakan, posisi Presiden itu tidak senyaman yang dipersepsikan. Ada tanggung jawab besar yang harus diemban, banyak permasan rakyat yang harus diselesaikan. dan dengan adanya media sosial seperti sekarang ini, apapun bisa disampaikan kepada Presiden. Mulai dari masalah rakyat di pinggiran, sampai kemarahan, sampai ejekan, dan bahkan makian, dan fitnahan bisa dengan mudah disampaikan dengan media sosial. Saya tahu ada yang mengatakan saya ini bodoh, pelunga-pelungu, tidak tahu apa-apa, peraun, tolol, ya enggak apa-apa. Sebagai pribadi, saya menerima saja. Tapi yang membuat saya sedih, budaya santun dan budaya dan budi pekerti luhur bangsa ini kok kelihatannya mulai hilang. Kebebasan dan demokrasi digunakan untuk melampiaskan kedengkian dan fitnah. Polusi di wilayah budaya ini, sekali polusi di wilayah budaya ini, sangat melukai keluhuran budi pekerti bangsa Indonesia yang besar. Memang tidak semua seperti itu. Saya melihat mayoritas masyarakat juga sangat kecewa dengan polusi budaya tersebut. jajian dan magian yang ada justru membangunkan nurani kita semua, nurani bangsa untuk bersatu menjaga moralitas ruang publik, bersatu menjaga mentalitas masyarakat, sehingga kita bisa tetap melangkah maju, menjalankan transformasi bangsa menuju Indonesia. Indonesia maju menuju Indonesia emas 2045. Ini yang bolak-balik saya sampaikan di setiap kesempatan, bahwa Indonesia saat ini punya peluang besar untuk meraih Indonesia emas di 2045, meraih posisi jadi lima besar kekuatan ekonomi dunia. Kita punya kesempatan dan tidak hanya peluangnya saja, tetapi strategi meraihnya sudah ada, sudah dirumuskan. Tinggal apakah kita mau memfokuskan energi kita untuk bergerak maju atau justru membuang energi kita untuk hal-hal yang tidak produktif, yang memecah belah, bahkan yang membuat kita melangkah mundur. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, perhadirin yang saya muliakan. Bonus demografi yang akan mencapai puncak di tahun 2030-an adalah peluang besar kita untuk meraih Indonesia emas di 2045. 68 persen adalah penduduk usaha produktif, disinilah kunci peningkatan produktivitas nasional kita. Selanjutnya, peluang besar yang kedua adalah International Trust yang dimiliki Indonesia saat ini, yang dibangun bukan sekedar melalui gimmicks dan retorika semata, melainkan melalui sebuah peran dan bukti nyata keberanian Indonesia dalam bersikap. Momentum Presidensi Indonesia di G20, Keketuaan Indonesia di ASEAN, konsistensi Indonesia dalam menjunjung HAM, kemanusiaan dan kestaraan, serta kesuksesan Indonesia menghadapi krisis dunia tiga tahun terakhir ini, telah mendungkrak dan menempatkan Indonesia kembali dalam peta percaturan dunia. Dan di tengah kondisi dunia yang bergolak akibat perbedaan Indonesia dengan Pancasilanya, dengan harmoni keberagamanya, dengan prinsip demokrasinya, mampu menghadirkan ruang dialog, mampu menjadi titik temu dan menjebatani perbedaan-perbedaan yang ada. Lembaga Think Tank Australia, Lowey Institute, menyebut Indonesia sebagai middle power in Asia, dengan diplomatic influence yang terus meningkat tajam. Dan Indonesia termasuk satu dari enam negara Asia yang mengalami kenaikan komprehensif power. Tapi kemudian ada yang bilang, memang kenapa dengan international trust yang tinggi, rakyat yang makannya nasih. International trust nggak bisa dimakan. Ya, memang nggak bisa. Sama seperti jalan tol, nggak bisa dimakan. Ya, memang. Nah, ini contoh menghabiskan energi untuk hal-hal yang tidak produktif. Tapi, nggak apa-apa. Saya senang memang harus ada yang begini-begini, supaya lebih berwarna, supaya tidak monoton dunia ini. Bapak-Ibu yang saya muliakan, dengan international trust yang tinggi, kredibilitas kita akan lebih diakui. Kedaulatan kita akan lebih dihormati. Suara Indonesia akan lebih didengar, sehingga memudahkan kita dalam setiap bernegosiasi. Peluang tersebut harus mampu kita manfaatkan. Rugi besar kita jika melewatkan kesempatan ini, karena tidak semua negara memilikinya dan belum tentu akan kembali memilikinya. Sehingga strategi pertama untuk memanfaatkan kesempatan ini adalah mempersiapkan sumber daya manusia Indonesia. Kita telah berhasil menurunkan angka stunting menjadi 21,6 persen di 2022 dari angka sebelumnya 37 persen. Menaikkan indeks pembangunan manusia menjadi 72,9 persen di 2022. Menaikkan indeks pemberdayaan gender menjadi 76,5 persen di tahun 2022. Menyiapkan anggaran perlindungan sosial total kalau dijumlah dari 2015 sampai 2023 sebesar Rp3.212 triliun, termasuk di dalamnya Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, KIP Kuliah, PKH, Kartu Sembako, serta perlindungan kepada lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok-kelompok rentan lainnya. Serta reskaling dan upscaling tenaga kerja melalui balai latihan kerja dan program Kartu Prakerja. Di saat yang sama, SDM yang telah kita persiapkan harus mendapatkan lapangan kerja untuk menghasilkan produktivitas nasional. Sehingga kita juga harus mengembangkan sektor ekonomi baru yang membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya yang memberikan nilai tambah sebesar-besarnya. Di sinilah peran sektor ekonomi hijau dan hilirisasi sebagai window opportunity kita untuk meraih kemajuan. Karena Indonesia sangat kaya sumber daya alam, termasuk bahan mineral, hasil perkebunan, hasil kelautan, serta sumber energi baru dan terbarukan. Tapi kaya SDA saja, kaya sumber daya alam saja, tidak cukup. Jadi pemilik juga, jadi pemilik saja juga tidak cukup. Karena itu akan membuat kita menjadi bangsa pemalas yang hanya menjual bahan mentah kekayaannya tanpa ada nilai tambah, tanpa ada keberlanjutan. Saya ingin tegaskan, Indonesia tidak boleh seperti itu. Indonesia harus menjadi negara yang juga mampu mengolah sumber dayanya, mampu memberikan nilai tambah dan mensejahterakan rakyatnya. Dan ini bisa kita lakukan melalui hilirisasi yang sudah ratusan kali saya sampaikan, puluhan kali saya sampaikan. Hilirisasi yang ingin kita lakukan adalah hilirisasi yang melakukan transfer teknologi, yang memanfaatkan sumber energi baru dan terbarukan, serta meminimalisir dampak lingkungan. Pemerintah telah mewajibkan perusahaan tambang sekarang ini untuk membangun pusat pembibitan, membangun pusat persemayan untuk menghutankan kembali lahan pasca tambang, pasca penambangan. Hilirisasi yang ingin kita lakukan adalah hilirisasi yang tidak hanya pada komoditas mineral, tapi juga non-mineral, seperti sawit, rumput laut, kelapa, dan komoditas-komoditas potensial lainnya yang mengoptimalkan kandungan lokal yang bermitra dengan UMKM, bermitra dengan petani, bermitra dengan nelayan, sehingga manfaatnya terasa langsung bagi rakyat kecil. Upaya ini sedang kita lakukan dan harus terus dilanjutkan. Ini memang pahit bagi para pengekspor bahan mentah. Ini juga mungkin pahit bagi pendapatan negara dalam jangka pendek. tetapi jika ekosistem besarnya sudah terbentuk, jika pabrik pengolahannya sudah beroperasi, saya pastikan ini akan berbuah manis pada akhirnya, terutama bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sebagai gambaran, setelah kita stop ekspor nikel ore di tahun 2020, investasi lirisasi nikel tumbuh besar. ini telah ada 43 industri pengolahan nikel yang akan membuka peluang kerja yang sangat besar. Ini baru satu komoditas. Dan jika kita konsisten dan mampu melakukan hilirisasi untuk nikel, kemudian tembaga, kemudian bauksit, kemudian CPO, dan rumput laut, dan yang lain-lainnya, berdasar hitung-hitungan perkiraan, dalam 10 tahun pendapatan per kapita kita, dalam 10 tahun mendatang, pendapatan per kapita kita akan mencapai 153 juta. Atau 10.900 USD. Dalam 15 tahun, pendapatan per kapita kita akan mencapai 217 juta rupiah. Atau kurang lebih 15.800 USD. Dan dalam 22 tahun, pendapatan per kapita kita akan mencapai 331 juta rupiah. Atau 25.000 USD. Sebagai perbandingan, tahun 2022 kemarin, kita berada di angka 71 juta rupiah. Artinya, dalam 10 tahun, lompatannya bisa dua kali lipat lebih. Di mana fondasi untuk menggapai itu semua sudah kita mulai. Pembangunan infrastruktur dan konektivitas yang pada akhirnya menaikkan daya saing kita. Kita tahu berdasarkan International Institute for Management Development, IMD, daya saing kita di tahun 2022 naik dari ranking 44 menjadi 34. Ini merupakan, kenaikan ini merupakan kenaikan tertinggi di dunia. Pembangunan dari desa, pembangunan dari pinggiran dan daerah terluar yang pada akhirnya memeratakan ekonomi kita dengan dana desa yang kita gelontorkan, total mencapai Rp 539 triliun dari tahun 2015 sampai tahun 2023. Konsistensi reformasi struktural, terutama penyerdanaan regulasi, kemudahan perizinan, kepastian hukum, dan pencegahan korupsi, semua itu menjadi modalitas kita untuk meraih kemajuan. Oleh sebab itu, saya berulang kali menyampaikan kepemimpinan ke depan sangat menentukan masa depan Indonesia. Ini bukan tentang siapa yang jadi presidenya. Bukan-bukan itu. Bukan itu. Tapi apakah sanggup atau tidak untuk bekerja sesuai dengan apa yang sudah kita mulai saat ini? Apakah berani atau tidak? Mampu konsisten atau tidak? Karena yang dibutuhkan itu adalah nafas yang panjang. Karena kita tidak sedang jalan-jalan sore. Kita juga tidak sedang lari sprint. Tapi yang kita lakukan harusnya adalah lari maraton untuk mencapai Indonesia emas. Bapak-Ibu yang saya muliakan, tantangan ke depan tidaklah mudah. Pilihan kebijakan akan semakin sulit, sehingga dibutuhkan keberanian, dibutuhkan kepercayaan untuk mengambil keputusan yang sulit dan keputusan yang tidak populer. Oleh sebab itu, menurut saya, pemimpin itu harus punya public trust, karena kepercayaan adalah salah satu faktor penentu bisa berjalan atau tidaknya suatu kebijakan, bisa diikuti atau tidaknya sebuah keputusan. Ini adalah modal politik dalam memimpin sebuah bangsa besar seperti Indonesia. Selain itu, seorang pemimpin juga membutuhkan dukungan dan kerjasama dari seluruh komponen bangsa. Oleh sebab itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Lembaga Tinggi Negara, para ulama, para tokoh agama, para tokoh masyarakat, dan para pemimpin adat, kepada guru, budayawan, tenaga kesehatan, dan awak media, kepada partai politik, politisi, aparat pemerintah, dan TNI Polri, serta kepada seluruh lapisan masyarakat yang telah memberikan dukungan selama ini. Saya juga menghargai upaya MPR dalam memperkokoh fondasi kebangsaan, meningkatkan pemahaman ideologi bangsa, mengkaji substansi dan bentuk hukum pokok aluan negara, serta menguatkan kerjasama internasional untuk berkontribusi pada pemecahan persoalan global. Dukungan DPR juga sangat luar biasa besar dalam mendukung reformasi struktural, mendukung upaya perbaikan tata kelola pemerintahan, menghindari penyelayongan pengelolaan keuangan negara, dan mempersiapkan pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024. DPD, sesuai dengan kewenangannya, juga telah aktif menyerap aspirasi masyarakat daerah, berperan dalam penyusunan beberapa RUU, dan juga melakukan telah terhadap sistem tata negara kita. Kontribusi BPK juga sangat signifikan dalam mendorong pertanggungjawaban anggaran serta perbaikan berkelanjutan program prioritas nasional. Upaya MA Mahkamah Agung dalam menciptakan keadilan patut diapresiasi melalui peningkatan transparansi peradilan, pengembangan sistem peradilan berbasis elektronik, serta percepatan proses penanganan perkara dengan biaya murah. MK, Mahkamah Konstitusi juga terbukti semakin cepat dalam menyelesaikan perkara, transparansi dalam proses persidangannya, dan mempermudah pelayanan para pencari keadilan. KY, Komisi Judisial, terus aktif melakukan advokasi, pelatihan, dan investigasi, menjatuhkan sanksi tegas terhadap hakim yang melanggar untuk menegakkan kehormatan, keluhuran, martabah, dan perilaku hakim. Selain itu, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bank Indonesia, OJK, LPS, KPK, Ombudsman, KPU, Bawaslu, Komnas HAM, dan lembaga-lembaga nasional lainnya yang telah berkontribusi sesuai peran dan kewenangannya. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa mempermudah upaya kita dalam meraih Indonesia Maju yang kita cita-citakan. Marilah kita bersatu padu, terus melaju untuk Indonesia Maju. Dirgahayu Republik Indonesia, Dirgahayu Negeri Pancasila, Merdeka! 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 Terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya. Untuk informasi, yang saya pakai ini adalah baju adat dari Tanimbar ke Provinsi Maluku. Saudara Presiden, Saudara Wakil Presiden, dan Sidang Dewan yang kami beriakan, dengan selesainya pembacaan doa tadi, maka selesai sudah seluruh rangkaian acara Sidang Tahunan MPR RI, dan Sidang Bersama DPR RI, dan DPD RI hari ini. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang telah hadir dan mengikuti Sidang Tahunan MPR RI, dan Sidang Bersama ini. Sekali lagi, marilah kita kembali kepada jati diri kita sebagai bangsa Indonesia, kembali kepada Pancasila untuk Indonesia yang lebih baik. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-78. Mari yaka! Dengan mengucapkan Alhamdulillahirrohmanirrohim alamin, Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI, dan DPD RI, kami tutup. Wallahu mu'afiq ila akwami toriq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera bagi kita semua, Om Santi 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 Om, Namu Budaya, Salam Kebajikan. Jadi sebelumnya saya mohon maaf menyapa, tadi kemudian ada Pak Kepala Kementerian Agama Weterhari, kemudian Kelapas, oleh Kementerian Kumpul Ham Jamdi, kemudian ada Pak Jamdi juga, KDAE, dan beberapa undangan yang sudah disebutkan satu persatu, saya mohon maaf. Hadiri para undangan yang kami hormati. Dengan demikian tentunya selesailah acara Rampat Paripurna DPRD Kementerian Batang Hari pada pagi hari ini. Dan sebelum Rampat Paripurna ini saya tutup, kami mengundang kembali para undangan sekalian untuk dapat hadir di gedung DPRD ini pada jam 13.00 karena kita akan melaksanakan agenda Rampat Paripurna DPRD Kementerian Batang Hari selanjutnya, yaitu mendengarkan pidato presiden Republik Indonesia tentang penyampaian penyampaian keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2024 beserta notar keubangannya pada Rampat Paripurna Pemukaan Masa Sidang I DPR RI tahun sidang 2023-2024. Dan kami tentunya atas nama pimpinan DPRD Kementerian Batang Hari mengucapkan terima kasih Buat Republik Indonesia ke-78 dengan resmi saya nyatakan dituntuk. melaksanakan salah satu kegiatan rutin tahunan ya DPRD Kementerian Batang Hari yaitu mendengarkan pidato presiden Republik Indonesia dalam rangka memperingati hari jadi Republik Indonesia ke-78 hari ini. Kemudian apa yang bisa dipetik? Tentunya ada beberapa hal poin penting tadi ya yang pertama tentunya masalah dalam waktu dekat ini kita memasuki tahun politik dan presiden menghimbau untuk tetap sejuk dalam menyikapi tahun politik ini kemudian juga dalam media sosial tentunya diharapkan untuk tetap kondusif dan tetap menggedepankan moral-moral kebangsaan sehingga tidak terjadinya gesekan-gesekan politik ke depannya kemudian juga tadi beliau juga memotivasi kita semua terkait peluang-peluang bangsa ini tentunya menjadi lebih kuat lagi lebih hebat lagi dalam komposisi dunia yaitu adanya bonus demografi di tahun 2030 kemudian juga tadi disampaikan beberapa hal yang memicu motivasi kita baik itu di daerah maupun di kancah nasional kemudian juga upaya-upaya beliau dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan hilirisasi yang mana ini tujuannya ialah untuk meningkatkan nilai jual bangsa ini terhadap dunia untuk di arah kita kita sendiri memasuki tahun politik ini suasana di Dewan sendiri seperti apa ini ya alhamdulillah sebenarnya secara apa namanya batang hari ini secara historical ya itu sejuk dalam melaksanakan setiap pemilihan gitu loh nah namun biasanya hawanya akan sedikit panas ketika range waktunya akan semakin mendekat namun sampai dengan hari ini kami menilai dan memantau bahwasanya suhu politik di kegiatan batang hari sendiri masih baik-baik saja masih hangat-hangat kuku lah kata presiden ya betul artinya belum terjadi tidak ada belum terjadi dan harapannya tidak terjadi gesekan-gesekan berarti sehingga silaturahmi tetap terjaga kemudian kedepannya tentunya dapat melahirkan pemimpin-pemimpin yang tentunya bisa baik untuk kegiatan batang hari baik dari segi legislatif maupun di eksekutif Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat siang Salam sejahtera bagi kita semuanya Shalom Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Profesor Dr. Gai Haji Ma'ruf Amin Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Dewan Perakiran Rakyat Republik Indonesia Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Dewan Perakiran Daerah Republik Indonesia Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Lembaga-Lembaga Negara Yang saya hormati Para Menteri Kabinet Indonesia Maju Jaksa Agung Panglima TNI Kapolri dan Kepala Lembaga Pemerintahan Hadirin sekalian Yang saya hormati Serta Saudara-saudara Sepangsa dan Setanah Air Dalam tiga tahun terakhir Dunia dihadapkan pada guncangan Pandemi COVID-19 Yang menelan korban 6,9 juta manusia Alhamdulillah Negara kita Indonesia Telah berhasil mengatasi Tantangan besar tersebut Akibat pandemi Dengan hasil Yang sangat baik Bahkan Indonesia Menjadi salah satu negara Yang berhasil menangani Krisis kesehatan Dan memulihkan Ekonomi Dengan cepat dan baik Dan pertumbuhan ekonomi Selama tujuh kuartal terakhir Sejak akhir 2021 Secara konsisten Berada di atas 5 persen Tingkat pengangguran Berhasil diturunkan Dari 6,26 persen Pada Februari 2021 Menjadi 5,45 persen Pada Februari 2023 Sementara Tingkat kemiskinan Juga terus menurun Menjadi 9,36 persen Pada Maret 2023 Begitu juga Dengan kemiskinan ekstrim Yang turun dari 2,04 persen Pada Maret 2022 Menjadi 1,12 persen Pada Maret 2023 Pemulihan ekonomi Yang cepat dan kuat Telah membawa Indonesia Naik kelas Masuk kembali Ke dalam kelompok Negara berpendapatan Menengah atas Di tahun 2022 Pemulihan ekonomi Indonesia Terus berlanjut Semester 1 2023 Ekonomi nasional Tumbuh 5,1 persen Inflasi Indonesia Juga semakin terkendali Dan mencapai 3,1 persen Sampai dengan Juli 2023 Kebijakan fiskal Indonesia Termasuk Salah satu Yang paling efektif Dalam menangani pandemi Dan menjaga Pertumbuhan ekonomi Defisit fiskal Indonesia Sudah kembali Di bawah 3 persen PDP Satu tahun Lebih sepat Dari Rencana awal Rasio utang Indonesia Juga salah satu Yang paling rendah Di antara Kelompok Negara Negara G20 Dan ASEAN Bahkan sudah menurun Dari 40,7 persen PDP Di tahun 2021 Menjadi 37,8 persen Per Juli 2023 Sebagai perbandingan Rasio utang Malaysia saat ini Berada di tingkat 66,3 persen PDP Tiongkok 77,1 persen Dan India 83,1 persen Hadirin Yang saya hormati Saudara-saudara Sebangsa Dan Senang Air Sidang Dewan Yang kami muliakan Kita menyaksikan Perubahan Lenskap global Yang sangat cepat Khususnya Karena Pergeseran Geopolitik Fragmentasi Global Menciptakan Disrupsi Rantai Pasok Yang meningkatkan Risiko Pangan Risiko Krisis Pangan Energi Serta Keuangan Dunia Konstelasi Global Harus disikapi Dengan strategi Kebijakan Yang jitu Dan antisipatif Kebijakan Ekonomi Dan Fiskal Harus mampu Mentransformasi Ekonomi Untuk menghadapi Tantangan Hari ini Dan hari depan Ketahanan Pangan Dan energi Serta Transformasi Manufaktur Menjadi Sangat Penting Di sisi Lain Industri Pertahanan Harus Dibangun Secara Kompetitif Untuk Menjawab Kebutuhan Pertahanan Keamanan Indonesia Dunia Juga Dihadapkan Pada Potensi Krisis Akibat Perubahan Iklim Transisi Penggunaan Energi Hijau Perlu Dilaksanakan Secara Progresif Namun Tetap Ade Dan Terjangkau Potensi Nilai Ekonomi Hayati Indonesia Harus Kita Manfaatkan Sebagai Faktor Penting Dalam Mengembangkan Dan Meningkatkan Investasi Hijau Di Dalam Negeri Selain Itu Perkembangan Digitalisasi Dan Artificial Intelligent Diperkirakan Akan Mendominasi Kehidupan Perekonomian Dunia Termasuk Di Indonesia Disrupsi Ini Harus Dihadapi Dengan Strategi Yang Tepat Pembangunan Kualitas Sumber Daya Manusia Infrastruktur Fisik Dan Non Fisik Terkait Dengan Teknologi Informasi Akibat Bonus Demografi Kita Manfaatkan Secara Maksimal Transformasi Ekonomi Terus Dilanjutkan Untuk Meningkatkan Daya Tarik Investasi Dan Pembukaan Lapangan Kerja Yang Layak Secara Masif Partisipasi Indonesia Dalam Rantai Pasok Global Khususnya Pada Sektor Berteknologi Tinggi Dan Ramah Lingkungan Harus Terus Kita Dorong Perbaikan Kualitas Sumber Daya Manusia Menjadi Faktor Utama Transformasi Produktif Dan Inovatif Juga Menjamin Inklusivitas Serta Keedilan Terus Dilakukan Maka Upaya Menghapus Kemiskinan Ekstrim Stunting Dan Pembangunan Daerah Terpencil Harus Berhasil Oleh Karena Itu Seluruh Tantangan Global Dan Nasional Harus Kita Jawab Dengan Tepat Dan Efektif Peran APBN Sangat Penting Dan Strategis Dalam Mendukung Memfasilitasi Serta Menentukan Arah Kebijakan Ekonomi Sosial Dan Daya Saing Pertahanan Dan Keamanan Nasional Kebijakan Fiskal Kedepan Dirancang Dengan Tujuan Mengakselerasi Target Dan Prioritas Pembangunan Nasional Agenda Transformasi Ekonomi Termasuk Ilirisasi Sumber Daya Alam Baik Asetambang Maupun Pangan Akan Terus Dilanjutkan Perlindungan Dan Perbaikan Kesejahteraan Masyarakat Khusususnya Yang Berpendapatan Rendah Juga akan Tetap Menjadi Fokus Penting Untuk Menopang Perbaikan Struktural Secara Fundamental Hadirin Yang Saya Muliakan Serta Bapak Ibu Saudara-saudara Sebangsa Tanah Air Mempertimbangkan Potensi Perekonomian Yang Kita Miliki Serta Dengan Tetap Memperhitungkan Risiko-risiko Yang Akan Datang Maka Asumsi Dasar Ekonomi Makro Sebagai Landasan Penyusunan RAPBN 2024 Adalah Sebagai Berikut Pertumbuhan Ekonomi 2024 Diperkirakan Sebesar 5,2 persen Stabilitas Ekonomi Makro Akan Terus Dijaga Situasi Kondusif Dan Damai Pada Pemilu Dan Pilkada Serentak 2024 Harus Kita Wujudkan Implementasi Beberapa Undang-Undang Baru Juga Akan Memberikan Manfaat Positif Pada Penguatan Struktural Selanjutnya Inflasi Akan Tetap Dijaga Pada Kisaran 2,8 persen Peran APBN Akan Tetap Dioptimalkan Untuk Memitigasi Tekanan Inflasi Baik Akibat Perubahan Eklah Maupun Gejolak Eksternal Koordinasi Yang Kuat Antara Anggota Forum Tim Pengendalian Inflasi Pusat Dan Daerah Akan Terus Dijaga Rata-rata Nilai Tukar Rupiah Diperkirakan Bergerak Di Sekitar 15 Rupiah Per Dolar Amerika Serikat Sementara Rata-rata Suku Bunga Surat Berharga Negara 10 Tahun Diprediksi Pada Level 6,7 Persen Koordinasi Anggota Komite Stabilitas Sektor Keuangan Akan Selalu Antisipatif Dan Responsif Dalam Menghadapi Potensi Gejolak Eksternal Harga Minyak Mentah Indonesia ICP Diperkirakan Berada Pada 80 USD Per Barrel Di sisi Lain Lifting Minyak Dan Gas Bumi Diperkirakan Masing-masing Mencapai 625 Ribu Barrel Perhari Dan 1,03 Juta Barrel Setara Minyak Perhari Pimpinan Dan Anggota Dewan Yang Saya Hormati Yang Saya Muliakan Arsitektur APBN Tahun 2024 Harus Mampu Merespon Dinamika Perekonomian Menjawab Tantangan Dan Mendukung Agenda Pembangunan Dan Kesejahteraan Secara Optimal Mempercepat Transformasi Ekonomi Menjaga Momentum Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Inklusif Dan Berkelanjutan Melindungi Daya Beli Masyarakat Dari Goncangan Dan Menjaga Agar Postur APBN Tetap Sehat Dan Berkelanjutan Dalam Jangka Menengah Dan Panjang APBN Tahun 2024 Didesain Untuk Menjawab Tantangan Saat Ini Sekaligus Di Masa Yang Akan Datang Maka Kebijakan APBN Tahun 2024 Diarahkan Untuk Mempercepat Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan Upaya Transformasi Ekonomi Akan Ditempuh Melalui Dua Strategi Utama Yaitu Strategi Jangka Pendek Dan Strategi Jangka Menengah Pertama Strategi Jangka Pendek Difokuskan Untuk Mempercepat Penghapusan Kemiskinan Ekstrim Penurunan Prevalensi Stunting Pengendalian Pengendalian Inflasi Dan Peningkatan Investasi Kedua Strategi Jangka Menengah Difokuskan Pada Lima Agenda Sebagai Berikut Satu Mengujudkan Sumber Daya Manusia Unggul Yang Produktif Inovatif Dan Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kualitas Pendidikan Dan Sistem Kesehatan Serta Reformasi Sistem Perlindungan Sosial Termasuk Penguatan Dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Dua Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Pendukung Transformasi Ekonomi Khususnya Infrastruktur Di Bidang Energi Pangan Konektivitas Serta Teknologi Informasi Dan Komunikasi Tiga Pementapan Implementasi Reformasi Birokrasi Dan Simplifikasi Regulasi Empat Meningkatkan Aktivitas Ekonomi Yang Bernilai Tambah Tinggi Melalui Hilirisasi Sumber Daya Alam Dan Kelima Mendorong Pengembangan Ekonomi Hijau Pimpinan Dan Anggota Dewan Yang Saya Mulihakan Untuk Mewujudkan SDM Unggul Berintegritas Dan Berdaya Saing Disiapkan Anggaran Pendidikan Sebesar Rp660,8 Trillion Atau 20% Dari APBN Tercermin Tercermin Dari Alokasi Belanja Pemerintah Pusat Sebesar Rp237,3 Trillion Transfer Kedaerah Rp346 Saya Ulangi Transfer Kedaerah Sebesar Rp346,6 Trillion Dan Pembiayaan Interestasi Rp77 Trillion Kita Harus Mampu Memertaatkan Bonus Demografi Dan Siap Menghadapi Disrupsi Teknologi Tidak Boleh Kita Kendur Agar Sumber Daya Manusia Kita Produktif Inovatif Berdaya Saing Global Berintegritas Beraklak Melihadan Dengan Tetap Menjaga Jati Diri Budaya Bangsa Upaya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia Ditekankan Pada Peningkatan Kompetensi Guru Dan Tenaga Kependidikan Pemerataan Kualitas Pendidikan Melalui Peningkatan Distribusi Guru Dan Sarana Prasarana Pendidikan Peningkatan Kualitas Paut Peningkatan Akses Pendidikan Di Semua Jenjang Pendidikan Pendidikan Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Penunjang Kegiatan Pendidikan Terutama Di Daerah Tertinggal Terluar Dan Terdepan Penguatan Konektivitas Pendidikan Vokasi Dengan Pasar Kerja Serta Perluasan Program Biasiswa Pemajuan Kebudayaan Penguatan Perguruan Tinggi Kelas Kelas Dunia Dan Pengembangan Riset Dan Inovasi Untuk Menghadirkan SDM Yang Sehat Dan Produktif Anggaran Kesehatan Direncanakan Sebesar Rp186,4 Triliun Atau 5,6 Persen Dari APBN Anggaran Tersebut Diarahkan Untuk Transformasi Sistem Kesehatan Mendorong Berkembangnya Industri Farmasi Yang Kuat Dan Kompetitif Meningkatkan Akses Dan Kualitas Layanan Primer Dan Rujukan Menjamin Tersedianya Fasilitas Layanan Kesehatan Yang Andal Dari Hulu Ke Hilir Mengefektifkan Program JKN Serta Mempercepat Penurunan Prevalensi Stunting Agar Mencapai 14% Di Tahun 2024 Yang Dilakukan Melalui Perluasan Cakupan Seluruh Kabupaten Kota Di Indonesia Dengan Penguatan Sinergi Berbagai Institusi Untuk Mempercepat Penurunan Kemiskinan Dan Meningkatkan Kesejahteraan Serta Pembangunan SDM Jangka Panjang Untuk Memutus Rantai Kemiskinan Anggaran Perlindungan Sosial Dialokasikan Sebesar Rp493,5 Trillion Rupiah Sejalan Dengan Hal Tersebut Reformasi Program Perlindungan Sosial Diarahkan Pada Penyempurnaan Perlindungan Sosial Sepanjang Hayat Dan Adaptif Subsidi Tepat Sasaran Dan Berbasis Target Penerima Manfaat Perbaikan Basis Data Penerima Antara Lain Melalui Penguatan Data Registrasi Sosial Ekonomi Serta Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim Pada Tahun 2024 Pimpinan Dan Anggota Dewan Yang Saya Muliakan Pemerintah Juga Terus Mendorong Agar Sinergi Pusat Dan Daerah Semakin Baik Untuk Itu Kebijakan Transfer Ke Daerah Diarah Semakin Berkualitas Dan Memberi Manfaat Nyata Bagi Masyarakat Melalui Langkah Langkah Sebagai Berikut 1. Harmonisasi Belanja Pusat Dan Daerah Terutama Dalam Upaya Mendukung Program Prioritas Nasional Termasuk Transformasi Ekonomi 2. Mempertajam Pengelolaan Dan Penggunaan Transfer Ke Daerah Terutama Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Dan Pembangunan Daerah Yang Inklusif 3. Meningkatkan Kemandiran Fiskal Daerah Melalui Penguatan Perpajakan Daerah Dengan Tetap Menjaga Iklim Investasi Kemudian Berusaha Serta Mendorong Pembiayaan Daerah Sebagai Sumber Pendanaan APBD Pimpinan Dan Anggota Dewan Yang Saya Hormati Untuk Menjalankan Agenda Pembangunan Tersebut Pendapatan Negara Pada Tahun 2024 Didorong Lebih Optimal Dengan Tetap Menjaga Inklim Investasi Keberlanjutan Dunia Usaha Dan Kelestarian Lingkungan Optimalisasi Penerimaan Pajak Ditempuh Dengan Pertama Menjaga Efektivitas Reformasi Perpajakan Untuk Perluasan Basis Pajak Peningkatan Kepatuan Dan Penggalian Potensi Kedua Implementasi Sistem Inti Perpajakan Serta Perbaikan Tata Kelola Dan Administrasi Perpajakan Yang Ketiga Implementasi Nomor Induk Kependudukan Sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak Dalam Rangka Meningkatkan Rasio Perpajakan Yang Keempat Pemberian Berbagai Insentif Perpajakan Yang Tepat Dan Terukur Diharapkan Mampu Mendorong Percepatan Pemulihan Dan Peningkatan Daya Saing Investasi Nasional Serta Memaju Transformasi Ekonomi Untuk Peningkatan PNBP Terus Dilakukan Melalui Perbaikan Proses Perencanaan Pelaporan Dengan Menggunakan Teknologi Informasi Yang Terintegrasi Penguatan Tata Kelola Dan Dengan Tetap Menjaga Kualitas Dan Keterjangkauan Layanan Dengan Kebijakan Fiskal Yang Ekspansif Pemerintah Menjaga Pembiayaan Tetap Pruden Tetap Hati-hati Inovatif Dan Berkelanjutan Melalui Pengembangan Skema KPBU Termasuk Penguatan Peran BUMN BLU Lembaga Pengelola Investasi Dan Badan Penugasan Khususus Peningkatan Efektivitas Pembiayaan Investasi Khusususnya Kepada BUMN Dan BLU Yang Diarahkan Untuk Penyelesaian Infrastruktur Strategis Pusat Dan Daerah Serta Sinergi Pembiayaan Dan Belanja Pembiayaan Interestasi Untuk Peningkatan Akses Pembiayaan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah UMKM Dan Ultramikro Pemanfaatan Saldo Anggeran Lebih Untuk Menjaga Stabilis Ekonomi Dan Antisipasi Ketidak Pastian Serta Peningkatan Pengelolaan Yang Integratif Untuk Menjaga Bantalan Fiskal Yang Andal Dan Efisien Hadirin Yang Saya Hormati Sidang Dewan Saudara-saudara Sepangsa Dan Setanah Air Untuk Mendukung Transformasi Ekonomi Dan Agenda Pembangunan Serta Melindungi Masyarakat Dari Guncangan Postur APBN 2024 Harus Tetap Sehat Reformasi Fiskal Terus Dilakukan Secara Komprehensif Baik Optimalisasi Pendapatan Dan Melanjutkan Penguatan Belanja Berkualitas Serta Pembiayaan Inovatif Dan Dikelola Secara Hati-hati Dengan Mencermati Tantangan Dan Agenda Pembangunan Serta Upaya Reformasi Fiskal Yang Komprehensif Maka Postur RAPBN 2024 Sebagai Berikut Pendapatan Negara Direncanakan Sebesar Rp2.781,3 triliun Yang Terdiri Dari Penerimaan Perpajakan Rp2.307,9 triliun Dan PNBP Sebesar Rp473,3 triliun Serta Hibah Sebesar Rp0,4 triliun Belanja Negara Dialokasikan Sebesar Rp3.304,1 triliun Yang Terdiri Dari Belanja Pemerintah Pusat Sebesar Rp2.446,5 triliun Dan Transfer Kedaerah Sebesar Rp857,6 triliun Keseimbangan Primer Negatif Rp25,5 triliun Didorong Bergerak Menuju Positif Defisit Anggaran Sebesar 2,29 Persen PDB Atau Sebesar Rp522,8 Triliun Dengan Pengelolaan Fiskal Yang Kuat Disertai Dengan Efektivitas Dalam Mendorong Transformasi Ekonomi Dan Perbaikan Kesejahteraan Rakyat Maka Tingkat Pengangguran Terbuka Di Tahun 2024 Diharapkan Dapat Ditekan Dalam Kisaran 5,0 Persen Hingga 5,7 Persen Angka Kemiskinan Dalam Perentang 6,5 Persen Hingga 7,5 Persen Rasio Jini Dalam Kisaran 0,374 Hingga 0,377 Serta Indeks Pembangunan Manusia Dalam Perentang 73,99 Hingga 74,02 Selain 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 itu Nilai Tukar Petani NTP Dan Nilai Tukar Nelayan NTN Juga Ditingkatkan Untuk Mencapai Kisaran Masing-masing 105 Sampai Dengan 108 Dan 107 Sampai Dengan 110 Hadirin Yang saya Mulakan Demikianlah Keterangan Pemerintah Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 Beserta Nota Keuangannya Besar Harapan Kami Pembahasan RAPBN Tahun 2024 Dapat Dilakukan Secara Konstruktif Demi Mewujudkan Indonesia Maju Berdasarkan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945 Semoga Tuhan Yang Maesah Senantiasa Memberikan Rahmat Dan Ritonya Bagi Kita Semua Dalam Melaksanakan Tugas Dan Amanah Seluruh Rakyat Indonesia Dirgahayu Republik Indonesia Dirgahayu Negeri Pancasila Merdeka Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Om Santi 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 Om Namo Budaya Terima Kedidikan Pemerintah Pusat Yang Akan Berita Pada Daerah Apakah Kita Perencanaan Anggaran PPN Tahun 2024 Yang Sudah Sampai Dari Bapak Presiden Tentunya Baik Itu Melakukan Petumbuhan Ekonomi Komunisya Dan Yang Lebih Difokuskan Tadi Masalah Stating Dan Kemiskinan Ekstrim Tentunya Ini Menjadi Acun Kita Dalam Penyusunan RAPBD Pada Tahun 2024 Nanti Itu Yang Yang Bisa Diambil Untuk Di APBN Apa Kalau Yang APBN Pada Tahun 2023 Bagaimana Sudah Kita Lajanakan Melalui RAPBD Obat 2023 Ya Itu Yang Kita Akan Merencanakan Penyusunan RAPBD Tahun 2024 Yang Datang Oke Untuk Penekanan Inflasi Sendiri Seperti apa Tadi Kita Sudah Sampaikan Baik Inflasi Kemiskinan Ekstrim Maupun Stating Yang Menyusun Kebijakan Pusat Di Daerah Dan Kita Bersama Sama Nanti Menyusun Masalah Kebijakan Dan Kegiatan Yang Lebih Fokus Pada Kebijakan Tersebut Yang Diharapkan Menjadi Penurunan Stating Disampaikan Dari 40% Kembali Inflasi 2,2% Gitu Juga Alhamdulillah Hari ini Agenda Kedua Pada Tanggal 16 Agustus 2023 Ini Mendengarkan Pidato Presidenan Terkait Dengan Nota Pengantar APBN Tahun Anggaran 2024 Yang Disampaikan Langsung Oleh Pak Jokowi Selaku Presiden Republik Indonesia Kepada Lembaga DPRRI Tadi Secara Langsung Itu Agenda Yang Menjadi Skala Prioritas Tadi Ada Beberapa Hal Yang Kami Garisbawahi Terkait Dengan Langkah-langkah Jangka Pendek Dan Menengah Kemudian Fokus Utama Diantaranya Yalah Salah Satunya Pengentasan Kemiskinan Yang Ekstrim Kemudian Juga Penurunan Tangka Stunting Kemudian Yang Terakhir Tadi Ada Juga Disinggung Terkait Dengan Pengentasan Desa-desa Terpencil Sehingga Adanya Nanti Penurunan Jumlah Dan lain sebagainya Untuk Stunting Sendiri Batanghari Termasuk Tinggi Ya Betul Betul Akan Korelasinya Akan sama Dengan APBN Nantinya Kita akan Berkaca Dengan APBN Nantinya Diimplementasikan Diimplementasikan Kepada APBD Dengan Adanya Angka Stunting Yang Tinggi Tentu Ini Menjadi Satu Fokus Utama Dalam Menyusun Struktur APBD Kabupaten Batanghari Bagaimana APBD Ini Bisa Menjadi Solusi Untuk Salah Satunya Menurunkan Angka Stunting Yususnya Di Kabupaten Batanghari Ada Nominal Tertentu Atau Presentase Sebagai Langkah 2024 Mungkin Ada Presentase Untuk Pendidikan Betul Betul Kalau Untuk Presentase Hampir Sama Mungkin Meng-copy Pasti Dari APBN Dari Beberapa Momen Tadi Pak Jokowi Sampaikan Pendidikan 20% Kesehatan 5% 5,2% Dan lain Sebagainya Itu Bisa Menjadi Salah Satu Acuan Tapi Tetap Nantinya Akan Dengan Kebutuhan Di Kabupaten Batanghari Maksudnya Gimana Untuk Skala Prioritas Skala Prioritas Tetap Nanti Akan Menyesuaikan Namun Intinya Adalah Tetap Bertujuan RPJMD Kabupaten Batanghari RPJMN Harus Seiring Sejalan Dengan Yang Sudah Disepakati Sebelumnya Jadi Tidak Boleh Lari Dari Dari Dari